Bagaimana cara bikinnya? Yuk kita simak sama-sama Yang pertama siapkan bahan utamanya yaitu 1 bungkus mie telur Untuk mie-nya ini aku pakai cat 3 ayam Untuk bentuk mie-nya pilih yang bentuk mie bulat Karena untuk mie telur ada 2 bentuk yaitu mie pipih dan mie bulat Jadi pakai yang mie bulat seperti ini Lanjut kita keluarkan mie dari kemasannya Lalu rebus mie dalam air mendidih Untuk merebus mie-nya tidak perlu sampai mie-nya benar-benar matang Cukup sampai setengah matang saja Sebelumnya bagi teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa klik tombol subscribe, like dan aktifkan loncengnya Jangan lupa saya juga ke media sosial yang kalian punya Agar video ini lebih bermanfaat Nah kalau mie-nya sudah setengah matang seperti ini Dan bisa terurai seperti ini Matikan api kompor lalu angkat mie-nya Kemudian ditiriskan Setelah mie-nya benar-benar tiris Siapkan tepung terigu secukupnya Untuk mie-nya akan kita baluri menggunakan tepung terigu Baluri seperti ini sampai semua permukaan mie benar-benar terbaluri dengan tepung terigu Kalau ada mie yang saling menempel bisa diurai satu persatu Agar tidak saling menempel lagi dan terbaluri dengan tepung terigu semuanya Lakukan hal yang sama sampai selesai Sebenarnya bisa saja untuk mie telurnya tidak perlu direbus dan dibaluri tepung terigu seperti ini Bisa saja langsung digoreng Tetapi untuk hasilnya berbeda Teksturnya akan lebih alot Jika direbus kemudian dibaluri tepung seperti ini Untuk teksturnya lebih renyah Dan nanti mie-nya akan lebih merekah Untuk mie yang sudah terbaluri dengan tepung Bisa langsung digoreng di minyak panas Goreng dalam minyak panas menggunakan api sedang cenderung kecil Lalu tunggu hingga bagian bawahnya berwarna kecoklatan atau keemasan Kalau bagian bawahnya sudah berwarna keemasan atau kecoklatan Lalu dibalik agar matang merata Jika di kedua sisinya sudah berwarna keemasan atau kecoklatan Ini bisa langsung diangkat kemudian ditiriskan Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai Nah setelah selesai Untuk satu bungkus mie akan menghasilkan sebanyak ini Ini teksturnya sangat garing, renyah dan tidak awet Agar minyak awet dan tidak mudah melempang Pastikan minyaknya benar-benar tiris Dan bisa dibungkus atau dimasukkan dalam kemasan saat minyak sudah benar-benar dingin Lanjut kita remukan mie-nya Manual seperti ini sampai didapatkan potongan mie yang sesuai dengan keinginan Karena kita akan memasukkan mie dalam kemasan yang cukup kecil Jadi remukan mie sampai dengan tekstur atau potongannya seperti ini Lalu tambahkan bumbu tabur sesuai selera Di sini aku pakai cabai kiling agar rasanya pedas Bisa juga menggunakan bumbu tabur rasa keju, balado dan lain-lain Aduk seperti ini agar bumbu tabur dan mie tercampur rata Bisa juga menggunakan toples kemudian dikocok-kocok agar bumbu tabur lebih merata Kalau sudah ini bisa langsung dimasukkan ke dalam plastik kemasan Ini aku pakai plastik klip ukuran 6 x 10 cm Dan hasilnya totalnya sebanyak 18 mungkus Dan ini bisa langsung dijual atau dititipkan di warung-warung Untuk harga jualnya bisa disesuaikan dengan harga bahan di tempat kalian ya Terima kasih telah menonton! 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 ragi instan kemudian bahan kering ini diaduk hingga tercampur rata masukkan satu butir telur ukuran besar 90-100 ml susu cair ini wajib dalam keadaan dingin ya kalau mengulani menggunakan mixer tapi kalau mengulani menggunakan tangan bisa menggunakan susu cair yang suhu ruang lanjut aduk menggunakan spatula hingga menggumpal lanjut kita uleni menggunakan mixer atau tangan bersih hingga menyatu membentuk adonan kalau udah terbentuk adonan setengah kali seperti ini masukkan 20 gram margarin atau mentega dan setengah sendok teh garam lalu lanjut kita uleni menggunakan mixer atau tangan uleni hingga kalis dan elastis setelah kurang lebih 15 menit diuleni ini adonannya sudah kalis elastis jika ditarik seperti ini akan membentuk lembaran yang tidak mudah robek siapkan alas kerja oleh si tangan menggunakan minyak goreng kemudian ambil adonan dan letakkan di atas alas kerja langsung saja bagi adonan menjadi beberapa bagian sesuai selera disini aku bagi adonan menjadi 16 bagian untuk perbagiannya beratnya sekitar 28 hingga 29 gram ambil adonan dan bulatkan seperti ini lalu lakukan hingga selesai tutup adonan menggunakan kain bersih kemudian istirahatkan agar relaks selama kurang lebih 10 hingga 15 menit ini setelah diistirahatkan selama 15 menit ambil adonan yang pertama dibulatkan lanjut celupkan ke putih telur atau kocokan telur utuh kemudian baluri dengan tepung panir secukupnya jika ingin hasilnya yang lebih tebal bisa dicelupkan lagi sebanyak dua kali kalau udah ini disusun kembali dan lakukan sampai semua adonannya habis setelah semuanya selesai tutup adonan dan diamkan hingga adonan mengembang dua kali lipat untuk waktunya sekitar 40 hingga 60 menit tergantung dari cuaca di sekitar jika cuaca di sekitar sedang panas maka akan lebih cepat mengembang sebaliknya jika cuaca sekitar lebih dingin akan lebih lambat dan memerlukan waktu yang lebih untuk mengembang setelah 60 menit adonan sudah mengembang dua kali lipat dan sudah siap untuk digoreng untuk tandanya adonan terasa ringan dan jika ditekan-tekan seperti ini akan kembali ke bentuk semua langsung aja kita goreng di minyak panas dengan api sedang cenderung kecil goreng hingga kering dan sedikit berwarna keemasan jika di bagian bawah sudah berwarna keemasan jangan lupa dibalik agar matangnya merata kalau bagian luarnya udah kering seperti ini dan berwarna keemasan ini siap diangkat kemudian ditiriskan lanjut goreng sisanya hingga selesai lanjut siapkan isiannya yaitu tomat yang sudah dipotong-potong kemudian potongan timun dan selada kemudian sosis yang dipotong-potong kemudian digoreng belah roti menggunakan gunting atau pisau belah tetapi tidak sampai putus kemudian lanjut diberi isian untuk jumlah isiannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing agar lebih enak dan menarik sajikan dengan saus sambal dan mayonaise gimana mudah kan cara buatnya ini bisa dicadikan ide cemilan untuk keluarga di rumah maupun ide jualan di depan sekolahan di kantin maupun di tempat wisata untuk harga jualnya bisa disesuaikan dengan harga bahan di tempat masing-masing ini rotinya sangat lembut bagian luarnya kering dan bagian dalamnya empuk dan tidak mudah kempes kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa subscribe, like dan share video ini ke media sosial yang kalian punya dan untuk video-video menarik lainnya bisa kalian cek di channel aku terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati